Rabu pagi, ratusan kaum du'afa berkumpul di kawasan Masjid Nurul Iman, Jembatan 3, Jakarta Utara. Dengan tertib, mereka mengantre demi mendapatkan paket sembako yang dibagikan perusahaan listrik negara atau PLN. Jamiran salah satu penerima paket sembako ini, Bapak Beranak 11 dan Bercucur 29 ini sehari-hari bekerja sebagai penjaga toilet. Seharusnya saya hanya nanggur saja, paling nunggu kamar mandi MCK penghasilan perhari dapat 50. Banyak terima kasih antara sementerannya untuk sangat membandu. Pemberian paket sembako sepenuhnya dari swadaya karyawan. Penyalurannya serentak sejak Boritabek, jumlahnya mencapai 15.000 paket sembako. Dan mencapai 50.000 paket sembako di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mereka sudah mampu keluarkan zakat karena apa? Karena mereka sudah ada kecukupan sebagai karyawan BUMN. Mereka punya penghasilan cukup, maka sudah jatuh kewajiban untuk membayar, bukan memberi, membayar zakat. Paket sembako yang dibagikan berisi 10 kg beras, 2 kg kecap, 1 kg minyak goreng, 20 bungkus mie instan, serta uang tunai sebesar 50.000 rupiah. Tim leputan melaporkan untuk NET.